Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang standar pelayanan minimal mulai dari PP nomor 2 tahun 2018 kemudian juga dilanjutkan dengan permenikas tentang standar pelayanan kesehatan tahun 2019. Semoga bermanfaat, selamat berhasil. Oke, yang kita bahas pertama ini tentang PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal nanti selanjutnya kita bahas tentang permenikas tahun 2019 itu permenikas nomor 4 ya, tahun 2019 ya kayaknya nomor 4 tahun 2019 tentang teknis standar pelayanan minimal kesehatan. Ada juga undang-undang sebelumnya tahun 2016 ya tapi kita yang ini dulu yang tahun undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Oke, next. Menimbang, lanjut, kemudian, lanjut. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disebut dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jadi dia yang dibahas ini tentang jasa dan mutu gitu ya ketentuan mengenai jasa dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib jadi hal-hal yang wajib pelayanan yang pemerintah berikan berupa pelayanan kepada masyarakat gitu jadi minimal apa gitu ya ini mengenai jenis dan mutunya nanti jenisnya apa, mutunya gimana kemudian pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kan itu pelayanan dasar jadi pelayanan publik yang untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu kemudian jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam pengkap penyediaan barang dan atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal jenis pelayanannya oke itu jenis pelayanan oke kemudian mutu kalau mutu itu adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa ya tadi kan kalau standar pelayanan minimal itu kan tadi standar barang dan atau jasa nah kemudian jenis pelayanan dasar jenis pelayanannya dalam jenis pelayanan dalam penyediaan barang atau jasa kalau mutu itu ukuran kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa kebutuhan dasar gitu ya urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah oke pemerintah pusat sudah lah ya kemudian pasti biasanya pemerintah daerah ya daerah otonom oke kemudian nah SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip nah ini prinsipnya SPM ya kesesuaian kewenangan jadi kewenangannya provinsi yang mana kewenangannya kabupaten yang mana kemudian ketersediaan keterjangkauan kesinambungan keterukuran dan ketetapan ketepatan sasaran oke urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas nah ini apa aja pemponen SPM gitu ya nah yaitu ada enam yang pertama pendidikan yang kedua kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kemudian standar pelayanan minimal sosial gitu jadi pendidikan kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat dan yang terakhir sosial oke kemudian sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan dimaksud pada S1 ditetapkan sebagai SPM kemudian pendetapan sebagai SPM berdasarkan eh sebagaimana dimaksud pada S2 berdasarkan kriteria barang atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diporoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai jenis pelayanan dasar oke terus lanjut nah jenis SPM terdiri atas SPM pendidikan kesehatan pekerjaan umum perumahan rakyat ketertiban ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial tadi ya kalau tadi kan pekerjaan umum dan tata ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman tapi yang disini itunya gak ada ya dihilangkan kemudian nah materi muatan SPM jadi yang yang jadi standar pelayanan minimal itu apa aja komponennya gitu ya materi muatannya komponennya apa yang pertama jenisnya kemudian mutunya kemudian penerima pelayanan dasar jadi tiga ya materinya jenis mutu dan penerima oke lanjut standar jenis penerima dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar setiap jenis ya harus memiliki mutu pelayanan dasar ya lanjut kemudian yang pertama SPM pendidikan oke lanjut aja lah ya ini kita gak usah bahas harusnya kan gak masuk kalau kita kesehatan yang penting tahu SPM itu gak cuma ada kesehatan tapi ada enam ada enam ya pendidikan kesehatan kemudian permukiman permukiman tata ruang kemudian apa lagi ketentraman ketertiban kemudian yang terakhir sosial oke kemudian SPM kesehatan SPM kesehatan mencakup SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten nah itu ya jadi dia dibagi dua jenis pelayanan untuk daerah provinsi ada dua ya untuk provinsi itu pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi nah jadi kalau misalnya provinsi yang ditangani itu ya pelayanan kesehatan bagi terdampak krisis akibat bencana yang kedua pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB provinsi nah itu jenis pelayanan dasar provinsi kemudian kalau pada daerah itu ada dua belas yang pertama ibu hamil ini berurutan aja sih ibu hamil setelah hamil bersalin ya kan kemudian bayi baru lahir kemudian balita kan neonatus kemudian bayi kurang lima tahun balita kemudian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar nah sudah balita pendidikan dasar itu dari SD SMP SMA SD lah ya kemudian usia produktif usia lanjut hipertensi nah untuk penyakitnya itu ada ada lima ya hipertensi DM jiwa TB dan HIV nah jadi ada dua belas totalnya jadi yang pertama pelayanan ibu hamil yang kedua melahirkan ya kan bersalin ya ibu hamil kemudian bersalin kemudian bayi baru lahir ya kan kemudian balita sekolah dasar atau pendidikan dasar kemudian usia produktif kemudian lansia nah sudah tujuh kemudian penyakitnya lima hipertensi DM jiwa TB dan HIV oke lanjut nah tadi kan jenisnya kemudian mutu nah mutu pelayanan dasar pada setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa kemudian standar jumlah dan kualitas SDM jadi barangnya SDM barang atau jasa SDM-nya kemudian petunjuk teknis nah petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar kemudian penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan apa tuh ketentuannya penduduk terdampak krisis kesehatan penduduk pada kondisi kejadian luar biasa ya tergantung tadi kalau pelayanan ibu hamil ya ibu hamil persalinan ya ibu bersalin bayi baru lahir baru lahir balita ya balita usia pendidikan dasar ya pendidikan dasar produktif-produktif ya sama tetap nah jadikan tadi intinya komponen standar pelayanan minimal itu kan tiga komponen dari jenisnya mutunya kemudian siapa penerimanya ya kan tiga tuh kemudian jenisnya untuk kesehatan itu ada dua ya kalau ya ada dua jenisnya kalau provinsi ada pelayanan tingkat provinsi ada yang kabupaten kota kalau provinsi itu dua untuk bencana dan KLB kemudian kalau yang apa kalau yang kabupaten ada 12 12 itu terdiri dari pertama ibu hamil kemudian bersalin neonatus balita kemudian pendidikan dasar usia produktif lansia 7 kemudian 5 penyakit DM hipertensi tuberkulosis apa lagi ejiwa kemudian yang 1 HIV ya oke itu kemudian nah itu kan jenisnya kemudian mutunya mutunya itu terbagi jadi tiga mutu itu ya tadi standar jumlah dan kualitas kuantitas dan kualitas kan tadi mutu jadi dia standar kualitas dan kuantitas ada tiga yang pertama barang atau jasanya kemudian SDM nya kemudian yang ketiga petunjuk teknisnya gitu kemudian penerimanya siapa kan tiga tadi ya jenis mutu penerima nah penerimanya ya tergantung sesuai pelayanannya oke lanjut orang dengan gangguan jiwa ya sudah lah ya kita langsung masuk ke yang undang-undang satunya ya ini kan PP nomor 2 tahun 2018 peraturan pemerintah ya ingat tadi selain kesehatan juga ada enam yang lain ya pendidikan kemudian kesehatan permukiman tata ruang ya nah sekarang ini Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan oke ini berarti teknis pemenuhan mutu ya berarti ini yang dibahas tentang mutunya kalau jenisnya ya berarti kan nanti mutu sesuai jenisnya kan jadi jenisnya ini mutunya ini gitu ya oke lanjut menimbang apa itu untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 6 ya tadi ya nomor 2 tahun 2018 kemudian undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan jadi tetap ya puncaknya ini undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 banyak nih turunannya terus kebawah ya next kemudian nah ini pasal 1 pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten wajib menerapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan oke lanjut standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disebut SPM merupakan ketentuan mengenai SPM kesehatan itu adalah jenis dan mutu ya kan tadi ya jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal kenapa bahasanya agak aneh merupakan urusan kenapa enggak urusan wajib pemerintah urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal pokoknya ini basic pelayanan basic yang harus yang wajib dilakukan pemerintah SPM kesehatan terbagi jadi dua yaitu daerah provinsi dan daerah kabupaten yang provinsi yaitu pelayanan kesehatan bagi yang terdampak krisis kehatan akibat bencana yang kedua terkondisi KLB kemudian tadi kalau misalnya yang kabupaten kota itu pelayanan ibu hamil bersalin bayi baru lahir balita usia pendidikan dasar produktif lanjut kemudian penyakit jalima hipertensi DM jiwa TB dan HIV yang bersifat peningkatan promotif atau preventif promotif ya promotif preventif kemudian pencegahan atau preventif sebagaimana mencakup peningkatan kesehatan perlindungan spesifik dianosis dini dan pengobatan tepat pencegahan kecacatan dan rehabilitasi oke ini kan apa pencegahan ya pencegahan pencegahan itu kan ada lima step ya peningkatan kesehatan itu kan promosi kesehatan specific protection early diagnostic dan prompt treatment disability limitation kemudian yang terakhir rehabilitation ya lanjut pelayanan dasar pada SPM kesehatan melaksanakan pada posibilitas kesehatan baik pemerintah pusat daerah maupun swasta nah jadi dilakukan oleh pemerintah pusat daerah maupun swasta pelayanan dasar diaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensinya oke untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader bisa dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar posibilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan oke jadi boleh ada kader ya kemudian pemerintah daerah wajib memenuhi pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan oke kemudian mutu nah mutunya ini tidak ditetap ditetapkan dalam standar teknis nah standar teknisnya mutu itu ada tiga tadi ya standar jumlah dan kualitas ya maksudnya standar mutu barang dan atau jasa jumlah dan kualitas tadi kan ya mutu itu kan standar ya standar jumlah dan kualitas itu ya mutu jadi mutu barang dan jasa mutu SDM dan adanya petunjuk teknis dan tata cara pemenuhan dasar oke kemudian ya standar teknisnya terpisahkan dari peraturan menteri ini oke nah capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap pelayanan dasar pada SEM kesehatan harus 100% jadi harus 100% targetnya karena ini kan dasar pemenuhan pembiayaan pelayanan dasar pada SEM kesehatan perhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran oke kemudian asal 6 pelaksanaan pembiayaan dasar dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten kota pemerintah daerah provinsi dan menteri kesehatan secara berjenjang oke kemudian menteri kesehatan provinsi dan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan oke kemudian pada saat peraturan menteri ini berlaku peraturan menteri kesehatan 43 tahun 2014 tentang standar pelayan minum dan kesehatan dicabut nah ini yang sebelumnya ya jadi sebelum ini ada 43 tahun 2016 tapi dengan keluarga nomor 4 tahun 2019 ini katanya dicabut ya oke tapi di update gak ya bikin soalnya nah itu dia oke lah ya kemudian pasal 9 melalui menteri ini mulai peraturan menteri ini mulai berlaku 1 Januari 2019 oke 1 Januari 2019 harusnya sudah lah ya harusnya pakai ini gitu oke terus kita lihat lampirannya oke latar belakang lanjut saja terus ya terus ya kebijakan SPM-nya kan berubah soalnya ada muncul PP nomor 2 tahun 2018 oke nah pengertian jadi SPM itu adalah tadi ya ketentuan mengenai jenis dan mutu nah pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berat diperoleh setiap warga negara kurang nih secara minimal oh udah ada udah ada di mutu pelayanan dasar minimal tadi ya kemudian standar teknis SPM bidang kesehatan adalah ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa kemudian SDM-nya kemudian petunjuk teknis nah itu standar teknis SPM gitu ya standar teknis SPM ini ya mutu gitu mutu SPM pelayanan dasar minimal bidang kesehatan ada pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar kebutuhan warganya oke jenis pelayanan yaitu jenis pelayanan dalam rangka penyedia ya kalau jenis pelayanannya yaitu macam-macam pelayanan gitu ya kalau mutu ya ukuran kuantitas dan kualitas gitu kemudian urusan pemerintah wajib ya yang wajib bisa enggak tan udah ya lanjut ya lanjut nah oke ini mana atasnya ya nah yang pertama ini yang pelayanan kesehatan nah ini ya standar teknis meliputi ya tadi ya standar standar teknisnya meliputi standar jumlah dan kualitas barang atau jasa pokoknya barang dan jasa SDM ini salah nih pendidik dan tenaga kependidikan kenapa kesehatan pendidik ya ini kayaknya tipu deh kemudian tata cara pemenuhan standar ya nah yang pertama pelayanan kesehatan bagi krisis kesehatan akibat bencana ini ya kemudian jenisnya standar jumlah dan barang ini kan barang dan jasa ya pertama tuh apa tuh obat-obatan dan bahan medis habis pakai oke lanjut makanan tambahan nah ini yang wajib pada saat bencana ya oke oke barangnya barangnya apa tuh obat-obatan dan bahan medis pakai makanan tambahan pendamping untuk kelompok rentahan MPAC MPI bu hamil pemberian makanan untuk bayi dan balita kemudian kelengkapan pendukung kesehatan atau hygiene kit dan family kit oke kesehatan perorangan nah ini yang pada saat bencana ya oke kemudian nah ini SDM nya oh mohon maaf oke sudah terdengar sudah terdengar masuk ya harusnya bisa didengar ya oke tadi kan saat bencana yang pertama barang dan jasanya ya tadi harus ada tiga minimal ya yang pertama obat dan bahan medis habis pakai kemudian makanan tambahan atau pendamping bagi kelompok yang rentan kemudian yang ketiga tadi hygiene ya hygiene kit gitu ya oke kemudian kemudian SDM nya ya hygiene kit dan family kit oke kemudian yang kedua SDM nya nih standarnya kalau lagi ada bencana jadi SDM kesehatan bagi yang melakukan perayanan kesehatan 24 jam di pos kesehatan itu minimal dokter umum perawat dan bidan oke lanjut nah kebutuhan SDM kesehatan untuk pengiriman tim penanggulangan krisis kesehatan adalah sebagai berikut nah kalau tim penanggulangan krisis kesehatannya dokter perawat bidan tenaga kesehatan masyarakat terlatih memiliki di bindang gizi surveillance gizi epidemiologi link casling kesehatan abduksi dan lain-lain tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa apoteker dan atau asisten apoteker penyuluh atau promosi kesehatan nah kalau timnya dia ada 7 tapi yang wajib standby 24 jam dokter perawat bidan selebihnya tenaga kesehatan masyarakat casmas kemudian penanganan kesehatan terlatih penanggungan jiwa apoteker dan penyuluh oke kemudian petunjuk teknisnya gimana nih setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana mendapatkan pelayan kesehatan sesuai standar oke pengertiannya apa tuh pelayan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan terdampak krisis kibat bencana atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana jadi bisa di bencana atau berpotensi bencana gitu ya kemudian langkah kegiatannya penentuan sasaran layanan kesehatan kemudian penyusunan rencana penyiapan sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan kemudian oke mekanismenya pelayanan kesehatan saat prakrisis kesehatan edukasi pengurangan risiko kesehatan bagi penduduk kemudian pelayanan kesehatan saat tanggap krisis itu apa ya meliputi mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan jika diperlukan mendapatkan layanan perjagaan penyakit menular dan penyihatan lingkungan ya jadikan kalau misalnya dia sakit ya dikasih obat waktu itu kemudian kalau misalnya dia harus juga pencegahan karena kan biasanya bencana hari pertama itu misalnya trauma-trauma misalnya gempa gitu ya hari pertama yang trauma-trauma tapi nanti hari keempat kelima itu mulai infeksi mulai diare muntaber jadi harus dilakukan pencegahan kemudian gizi kemudian kesehatan reproduksi darurat nah ibu hamil yang saat misalnya gempa gimana kemudian layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini juga perlu khususnya buat anak kecil gitu ya karena kan traumatik pasti kalau misalnya kayak gempa tsunami gitu ya mendapatkan penyuluhan kesehatan oke makanya tadi ada case mask ada case masknya ada kesehatan jiwa kemudian ada promosi kesehatan kemudian ya harus 100% ya ya oke ini lewat saja oke lanjut ya oke yang kedua ini pada KLB nah kalau misalnya KLB barang yang harus ada apa APD itu nomor 1 tuh APD sesuai dengan jenis penyakitnya ya kalau COVID kan harusnya misalnya apa minimal kalau dulu yang 95 kemudian turun jadi medis gitu ya kemudian tergantung lah ya tergantung pelayanannya kemudian profilaksis vitamin obat vaksin itu kan KLB kemudian APD kemudian obat-obatan kemudian yang ketiga alat pemeriksaan oke kemudian alat dan pengambilan spesimen ya kan karena KLB penyakit ya jadi obat pengambilan spesimen kemudian wadah pengiriman spesimen kemudian apa lagi formulir formulir-pumulir penyelidikan epidemiologi kemudian alat tulis yang diperlukan ya kan kemudian oh sampah biologis tadi ya sampah biologis juga ya tadi kalau misalnya bencana kan kalau barangnya tadi kalau bencana agak minimal ya kalau bencana yang penting barangnya apa tadi makanan tambahan gitu ya yang kedua yang kedua bidan kemudian kemudian timnya bisa ditambah cashlink kesehatan masyarakat ya di bawah yang tadi ya tenaga kesehatan masyarakat ya kemudian kesehatan terlatih jiwa apotekar dan asisten apotekar serta promosi kesehatan oke kemudian nah kalau misalnya KLB yang penting pertama APD nah ini padahal sudah peraturannya sudah siap nih tahun 2019 jadi yang pertama APD kemudian yang kedua obat-obatan yang ketiga alat pemeriksaan fisik gitu ya kemudian pengambilan spesimen kemudian transport spesimen kemudian sampah medis eh sampah biologis kemudian formulir-formulir oke itu barangnya kemudian SDM-nya gimana nah kalau KLB harus ada tim gerak cepat provinsi nah terdiri dari dokter tenaga cash mask terkait epidemiologi cash link entomologi dan tenaga laboratorium ya ada lagi oh ada promosi promosi kesehatan kemudian petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi ini kan tim gerak cepatnya jadi kan kalau harus ditentukan nih apa kira-kira KLB-nya karena apa kayak COVID ini kan oke lanjut di fasilitas penenang kesehatan nah kalau di fasilitas penenang kesehatannya dokter baik umum atau spesialis kemudian perawat radiologi lab dan lain-lain oke kalau tadi yang tim gerak cepat ya kalau bencana kan tadi ada yang di 24 jam ada yang timnya kemudian petunjuk tenisnya setiap orang pada KLB di provinsi wajib mendapatkan pelayanan kemudian pengertiannya kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB provinsi adalah pelayan kesehatan bagi yang terdampak atau dan berisiko pada situasi KLB oke kemudian suatu KLB dinyatakan sebagai KLB provinsi jika memenuhi nah kapan disebut KLB provinsi KLB yang terjadi pada suatu wilayah cakupan kebupatan kota di satu provinsi yang meluas ke kebupatan kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi jadi yang pertama kalau awalnya misalnya ada penyakit di kabupaten A sudah menyebar ke kabupaten yang lain di dalam satu provinsi dan ada hubungan epidemiologinya gitu ya kemudian yang kedua KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten atau kota di satu provinsi berpotensi meluas ke kabupaten atau kota atau kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi jadi yang pertama sudah meluas yang kedua berpotensi meluas atau yang ketiga pemerintah di kabupaten pemerintah daerah kabupaten atau kota terdampak KLB tidak atau kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan untuk penanggungan KLB kepada pemerintah daerah provinsi nah jadi ada tiga yang disebut KLB provinsi ya sudah ada di satu kabupaten meluas ke kabupaten yang lain atau di satu kabupaten berpotensi meluas ke kabupaten yang lain atau mungkin di satu kabupaten saja tapi pemerintah daerahnya sudah merasa tidak sanggup lanjut langkah kegiatannya sama ya ya penentuan sasaran layanan kemudian yang kedua jenis pelayanan kesehatan rujukan kemudian mekanisme pelaksanannya kajian epidemiologi oleh tim gerak cepat kemudian dapat koordinasi pelaksanaan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan penyatatan dan pelaporan oke lanjut ya lanjut saja oke terus ya oke lanjut nah kemudian itu kan yang tadi yang tingkat provinsi kemudian tingkat kabupaten sekarang ada 12 yang pertama untuk ibu hamil ibu hamil apa aja nih barangnya suntik vaksin tetanus dipteri atau TD ya jadi TD kemudian tablet tambah darah TD-nya itu apa satu ampul kali sejumlah ibu hamil per 10 tergantung status imunisasi ibu bagi 10 ya satu ampul kali sejumlah sasaran ibu hamil bagi 10 oke kemudian tablet tambah darah 90 tablet kali jumlah ibu hamil ya kan karena tablet tambah darah targetnya 3 bulan ya 90 dosis kemudian alat deteksi resiko ibu hamil oke tes kehamilan pemeriksaan pemeriksaan HB pemeriksaan golongan darah pemeriksaan glukoprotein urin protein urin sejumlah ibu hamil kali 15% jadi kalau preeklamsi ya targetnya sekitar 15% kemudian kartu ibu atau rekam medis ibu ya terus buku KIA nah buku KIA juga kan yang pink itu kemudian standar SDM dokter bidan perawat dokter atau dokter spesialis ya oke petunjuknya petunjuk teknisnya setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal oke wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pengerjaan antenatal sesuai standar oke kemudian nah ini standar kuantitas jadi harus 4 kali ya K4 selama periode kehamilan 1 kali trimester 1 1 kali trimester kedua dan 2 kali trimester ketiga oke terus nah kemudian apa yang diperiksa jadi ada 10T ya timbang berat badan tekanan darah lingkar lengan atas jadi berat badan tekanan darah lingkar lengan atas tinggi fundus uteri kemudian tentukan presentasi janin dan DJJ jadi presentasi dan janin kemudian imunisasi sesuai status imunisasi ya ini yang TDA tadi ya tetanus dipteri kemudian tablet tambah darah minimal 90 tablet tes laboratorium tata laksana dan temu wicara atau counseling jadi 10T pada ibu hamil oke lanjut oke ya itu hitungan-hitungannya ya persentase-persentasenya oke lanjut nah sekarang ibu hamil eh ibu bersalin nah kalau ibu bersalin apa aja barangnya formulir faktograf oke kartu ibu atau rekam medis kemudian KIA oke buku KIA ya terintegrasi dengan ibu hamil ya tadi kan rekam medis juga sudah ada pada ibu hamil ya oke kualitas SDM-nya sama ya dokter bidan perawat kemudian oke nah ini pelayanannya dibagi dua ya sesuai persalinannya jadi ada persalinan normal dan persalinan komplikasi oke terus penatapan sasaran ibu bersalin proyeksi BPS ya oke terus standar persalinan normal adalah acuan APN gitu ya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan nah jadi harus di PASKES gak boleh di rumah dukun atau bidan kemudian tenaga penolong minimal dua orang nah penolongnya minimal dua orang bisa dokter dan bidan atau dua orang bidan atau bidan dan perawat gitu kemudian standar pelayanan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu oke kemudian ya lanjut ini ibu hamil ibu melahirkan ya kalau ibu melahirkan cukup partograf rekam medis dan buku KIA oke kemudian tadi ya harus di PASKES kesehatan dua orang penolong minimal oke kemudian ini bayi baru lahir nah bayi baru lahir harus mendapatkan apa vaksin HB0 bayi baru lahir ya ini harus kurang dari 6 jam ya ya kemudian fitka kemudian salap mata kemudian formulir bayi baru lahir kemudian apalagi formulir NTBM MTBM manajemen terpadu bayi M nya apa manajemen terpadu bayi bayi apa bayi muda oh bayi muda ya oke bayi muda untuk bayi sehat dan sakit kemudian buku KIA ya buku KIA sudah terintegrasi dengan ibu hamil ya kemudian sama sumber dayanya dokter bidan perawat dokternya tapi atau dokter spesialis anak kemudian lanjut ya bayi lahir nah yang disebut bayi lahir atau neonatus itu 0 sampai 28 hari ya kemudian pelayanannya juga ada standar kuantitas dan kualitas apa tuh kuantitasnya apa oke jadi dia harus kunjungan minimal 3 kali ya selama neonatus jadi kunjungan neonatal pertama itu 6 jam sampai 48 jam 6 jam itu berarti 6 jam sampai 2 hari kemudian 3 sampai 7 hari 3 sampai seminggu ya kemudian minggu ke-2 sampai minggu ke-4 gitu selama jadi 3 kali kunjungan ya KN 1 2 3 oke nah kalau misalnya pada kunjungan yang pertama ya maksudnya yang oh ini yang kualitas sekarang ya jadi dalam 6 jam dalam 6 jam pertama neonatus itu harus dapat apa pemotongan dan perawatan tali pusar oke kemudian inisiasi menyusu dini oke kemudian injeksi vitamin vitamin K1 itu harus dari dalam 6 jam ya kemudian salep mata antibiotik kemudian pemberian imunisasi hepatitis B0 biasanya tapi setelah 2 sampai 3 jam setelah fitka ya jadi biarkan fitka dulu bekerja baru nanti injeksi vaksin hepatitis B0 oke kemudian 6 jam sampai 28 hari nah 6 jam sampai 28 hari ini yang kunjungan ya oh iya ini yang kunjungan kan ada 3 kunjungan harus dapat apa nih counseling perawatan bayi lahir dan AC eksklusif oke kemudian memeriksa kesehatan dan menggunakan pendekatan ini tadi ya manajemen terpadu bayi muda kemudian pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas peneleng kesehatan atau belum mendapatkan fitka kemudian imunisasi hepatitis B bayi yang kurang dari 24 jam tidak di telung tenaga kesehatan kemudian penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi oke sip itu yang harus didapatkan pada umur pada umur 6 jam ya 6 jam sampai 28 hari oke ya ini barang-barangnya lanjut aja jadi yang sebelum 6 jam koknya sebelum 6 jam kan koknya pemotongan tali pusar perawatan habis dirawat ya bisa aja ini saya menyusui di ini dulu kemudian salep mata injeksi fitka injeksi hb0 ya oke lanjut ya oh ini balita ya sorry ini balita barangnya yang pertama questionnaire prascreening perkembangan atau kpsp ya questionnaire prascreening perkembangan atau instrumen standar lain yang berlaku oke kemudian formulir DDTK nah apalagi ini DDTK buku KIA DDTK apa ya ada yang tahu DDTK tumbuh kembang apa DDTK ya nanti kita cari di bawah kemudian vitamin A biru vitamin A biru ini kan dikasih kalau biru kan 100 berarti buat anak yang kurang dari 6 bulan kurang dari 6 bulan itu setengah biru ya kan kemudian 6 sampai deteksi dini DD tumbuh kembang oh deteksi dini tumbuh kembang gitu ya oke kemudian untuk yang 6 bulan sampai 12 bulan itu pakai yang biru 100 ribu unit ya yang merah ini yang 200 ribu untuk di atas 1 tahun gitu ya kemudian vaksinasi imunisasi dasar nah ini imunisasi dasar imunisasi dasar kan HB0 BCG polio IVP kemudian DPT HIB dan campak rubel oke itu kan sekarang pakainya pentabio ya kemudian vaksin imunisasi lanjutan ini juga pentabio ya yang isinya 5 DPT HB HIB kemudian juga campak rubela nah itu yang imunisasi lanjutan nanti kita bahas juga tentang imunisasi kemudian jarum suntik dan BHP bahan habis pakai kemudian peralatan anafilaktik oke kalau misalnya ada vaksin alergi karena vaksin oke itu yang balita jadi kalau balita intinya bahan-bahan untuk pemantauan tumbuh kembang ya pemantauan tumbuh kembang dan imunisasi dia gitu lah ya garis besarnya nanti sambil diingat aja kan kemudian tenaga kesehatannya dokter atau bidan atau perawat kemudian ada gizi oke nah guru paut dan kader kesehatan nah ini bisa ditambahkan guru paut dan kader kesehatan tenaga non medis terhati oke kemudian petunjuk teknisnya apa nih lengkap juga ya ternyata ada peraturan gitu kemudian pelayanan balita berusia 0 sampai 59 bulan apa tuh nah pelayanan balita sehat dan sakit oke dibagi dua ya sehat dan sakit kemudian mekanismenya apa tuh pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan menggunakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku dan screening tumbuh kembang oke kemudian pelayanan balita 0 sampai 11 bulan yang 1 tahun apa tuh penimbangan minimal 8 kali setahun oke jadi penimbangan itu 8 sekali dalam 1 tahun panjang badan 2 kali pemantauan perkembangan minimal 2 kali per tahun oh perkembangan ya ini ya kalau tadi kan tumbuh ya timbang itu kan 8 kali berat apa panjang badan 2 kali perkembangan 2 kali kapsul vitamin A 1 kali 1 kali soalnya kan 6 sampai 11 bulan 6 sampai 11 bulan 1 kali ya kemudian pemberian imunisasi dasar lengkap ya soalnya imunisasi dasar kan sampai 9 bulan tuh nah kemudian kalau yang 2 tahun 1 sampai 2 tahun ya penimbangan 8 kali minimal 4 kali dalam waktu kurun 6 bulan oke berarti 8 kali panjang 2 kali sama ya lanjut perkembangan 2 kali vitamin A 2 kali ya kalau tadi kan soalnya dia 6 bulan sampai 11 bulan 6 bulan sampai 11 bulan sekali berarti yang kurang dari 6 bulan gak usah dikasih vitamin A jadi vitamin A dikasih pada usia 6 sampai 11 bulan nah nanti yang umur 12 sampai 23 itu 2 kali kemudian imunisasi lanjutan pemberian vitamin A itu bulan Februari Agustus ya ya lanjut kemudian usia 2 tahun sampai 5 tahun ya nah timbang 8 kali oke minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan loh banyak dong ini kan tahunnya tahunnya 3 tahun harusnya gimana katanya minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan kalau 4 kali 6 bulan 4 kali 4 kali 3 berapa 4 kali 6 24 kali dong minimalnya ini kayaknya gara-gara kopas sama di atas nih yang ini nih minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan ini kemudian pengukuran panjang 2 kali vitamin eh perkembangan perkembangannya 2 kali vitamin A 2 kali setahun ya vitamin A 2 kali setahun ya kemudian penguat perkembangan balita pemberian vitamin A imunisasi dasar lanjuta dasar lengkap imunisasi lanjutan oke kemudian pengukuran badan dan panjang badan edukasi dan informasi oke jadi yaitu intinya yang kalau balita yang untuk apa pelayanannya itu ya pemantauan pertumbuhan timbang panjang perkembangan vitamin A imunisasi gitu lah ya ada 4 komponen lah jadi tadi berapa kali berapa kalinya oke kemudian pelayanan kesehatan bayi lita sakit ini menggunakan NTBS manajemen terpadu bagita sakit oke lanjut oke lanjut iya lanjut nah kemudian usia pendidikan dasar itu buku rapot kesehatanku oh ada ya di puskesmas ada ini buku rapot kesehatanku ada gak ya kemudian buku pemantauan kesehatan ya oh seperti di pondok pesantren oh iya questionnaire screening kesehatan kemudian formulir rekapitulasi ACP kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah oke kemudian formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah oke nah ini SDM nya itu dokter atau dokter gigi atau bidan atau perawat ya itu tadi sama tuh yang balita juga dokter atau bidan atau perawat kemudian GZ ini tenaga kesehatan masyarakat sudah mulai masuk ya tenaga kesehatan masyarakat kemudian non-medisnya guru kader kesehatan dokter kecil peer counselor oke ya kemudian ini kegiatannya pemeriksaan status GZ kemudian pemeriksaan tanda vital gigi mulut ketajaman penglihatan dan pendengaran nah ini yang di sekolah dasar ya pemeriksaannya kemudian kesehatan reproduksi oke jadi tadi apa tadi pemeriksaan fisik ya pemeriksaan fisik GZ pemeriksaan GZ yang pertama kemudian tanda vital GZ tanda vital gigi kemudian gigi mulut ya kemudian pendengaran penglihatan kemudian kesehatan reproduksi oke itu yang usia dasar usia pendidikan dasar oke pelayanan kesehatannya apa tadi dibagi dua apa itu screening kesehatan dan tindak lanjut hasil screening oke sip dilakukan pada anak kelas 1 sampai kelas 9 oke di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah oh iya kalau dia nggak sekolah berarti dia 7 sampai 15 oke 7 sampai 15 ya kemudian screening kesehatannya tadi ya di satuan pendidikan SDMI SMV MTS kemudian di luar satuan pendidikan dasar pondok pesantren panti lapas oke berarti nggak dianggap satuan pendidikan ini belum ditetapkan undang-undang pesantren kemudian yang diperiksa tadi status gizi tanda pital gigi mulut ketajaman indera penglihatan pendengaran kemudian apalagi tadi satunya kalau di atas tadi gigi mulut pendengaran oh kesehatan reproduksi nah itu kesehatan reproduksi oke lanjut tindak lanjutnya oke tindak lanjutnya ya lanjut lanjut oke nah reproduksi eh khususnya produktif ya khususnya produktif pedoman padan media KIE oke minimal 2 per puskas kemudian alat ukur berat badan tinggi badan lingkar perut tensimeter glukometer oh ya ini usia produktif ya oke lanjut gula darah lanset alkohol kit IVA kemudian formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi penyakit tidak menulat oh ada SIPTM sistem informasi PTM oke kemudian siapa saja dokter atau bidan atau perawat kemudian gizi dan tenaga kesehatan masyarakat masih sama ya dengan usia pendidikan tapi kalau misalnya yang pendidikan dasar kan tadi ada guru dan oke lanjut oh ini juga ada ya non medis yang terlatih bisa kadar kesehatan mengukur tinggi badan gula darah kemudian sadanis dan IVA sadanis apa sadanis periksa dada payudara apa sadanis periksa payudara klinis itu ya oke 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 kemudian melakukan rujukan iya terus ini apa nih nah sekarang yang usia produktif itu 15 tahun sampai 59 tahun oh ya ini kayak kayak ini ya usia subur ya wanita usia subur itu 15 sampai 59 tahun oke pelayanan usia produktif sesuai standar meliputi apa tadi itu edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana kemudian screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular oke kemudian penetapan sasaran usia produktif itu 15 sampai 59 kemudian pelayanan edukasi pada usia produktif dan edukasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan atau usia kesehatan berbasis masyarakat kemudian screening faktor usia produktif ada screening yang dilakukan minimal minimal satu minimal apa itu satu kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular apa aja tuh tinggi badan berat badan lingkar perut tekanan darah gula darah perilaku beresiko oke tindak lanjutnya melakukan rujukan memberikan penyuluhan kesehatan oke wanita usia 30 sampai 50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dapat pemeriksaan sadanis dan cek ifa oke ya lanjut oke ini usia lanjut kalau usia lanjut kalau usia lanjut 50 eh 59 59 ya tadi ya ya betul 15 sampai 59 nah kemudian ini yang usia lanjut usia lanjut itu sampai 60 kan mulai dari 60 ke atas jadi strip pemeriksaan gula darah kolesterol kemudian ini mulai instrumen GDS ke AMT ADL gitu kan GDS itu kan depresi AMT itu mental ya activity daily living untuk status fungsional kemudian dalam paket pengkajian paripurna pasien geriatri waduh mantep nih ya kemudian buku kesehatan dan siya ya personilnya dokter bidan perawat gizi tenaga kesehatan kader ya oke berarti yang kalau misalnya geriatri ini tadi alat pemeriksaan kolesterol gula kemudian screening screening geriatrik ya kemudian oke teknisnya setiap warga negara usia 60 ke atas mendapat pengen kesehatan pemerintah daerah wajib memberikan pengen kesehatan berbeda edukasi dan screening usia oke lanjut di atas 60 dalam kurun waktu satu tahun ya pelayanannya apa tuh PHBS ya edukasi PHBS dan screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular kalau tadi usia produktif kan tentang kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana oke kalau yang ini dia PHBS PHBS ya yang utama lanjut apa tuh paling atas tadi apa tuh oh menggunakan reaksi BPS oke kemudian edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di pasien kesehatan atau kunjungan rumah kemudian screening faktor risiko minimal satu kali juga ya kemudian yang diperiksa apa tadi tinggi badan berat badan tekanan darah gula darah nah ini tambahannya kalau usia lanjut gangguan mental kognitif kemandirian ya makanya tadi ada AMT ada GDS ada ADL kemudian anamnesa perilaku beresiko oke tindak lanjutnya rujukan dan penyuluhan ya mirip-mirip tapi ada ada apa ya ada kehasannya masing-masing ya ini anunya ya format JGDS oke oke ya lanjut sekarang yang penyakit-penyakit nah kalau hipertensi ini apa nih pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE minimal dua purpose case tensi kemudian formulir oke ya SIPTM ya tenaga kesehatannya dokter bidan kesehatan SMAAS oke pengukuran perkenan darah edukasi perbakologi oke kemudian petunjuk tenisnya ya lanjut itu hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan ya jadi hipertensi ini pada usia 15 tahun ke atas ya yang mendapatkan pelayanan ini pelayanannya apa pengukuran tekanan darah dan edukasi oke oke di sini berarti ya yang tentang kapan pelayanan hipertensi diberikan nah kemudian pelayanannya apa jadi dia pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan oh kalau pada penderita hipertensi ya jadikan dia satu kali sebulan ini kan sudah hipertensi soalnya kemudian edukasi perubahan gaya hidup dan lakukan rejukan jika perlu tekanan darah lebih dari 140 ditambahkan pelayanan terapi farmakologi oke sip 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 nah oke lanjut ini apa nih oh DM DM ya berarti glukometer strep stura darah kapas alkohol lanset oke alat pemeriksaannya kalau tadi kan cuma tensimeter kemudian formulir pencatatan kemudian pedoman dan media KIE ya tiga tadi ya media KIE nya alat pemeriksaannya kemudian pencatatannya oke dokter bidan perawat gizi nah kalau pada DM ada gizinya kemudian tenaga cash mask harusnya pertanyaannya ada gizi juga kemudian kegiatannya ya ukur gula darah edukasi farmakologi oke ya ini berarti dia gula darah edukasi dan farmakologi ya kemudian ini apa nih pelayanan kesehatan diabetes pengukuran gula darah minimal satu kali sebulan edukasi rujukan gula darah lebih dari 200 mg ditambah kan pelayanan farmakologi oke sama kayak hipertensi tadi ya batasnya 140 per 90 kemudian nah ODGJ orang dengan gangguan jiwa berat ini barangnya harus ada apa tuh buku pedoman oh ini PPDGJ 3 ya atau buku pedoman di anas penggulangan golongan jiwa terbaru bila sudah tersedia oke sekarang kayaknya masih 3 ya PPDGJ DSM sudah DSM 5 kemudian kit berisi 2 alat fiksasi wah ini wajib fiksasi ya kemudian penyediaan formulir dan media KIE oke terus nah ini minimal apa satu dokter dan atau perawat terlatih jiwa dan atau tenaga kesehatan lainnya oke itu yang SDM nya ya pemeriksaan kesehatan jiwa kemudian pemeriksaan status mental wawancara dan edukasi oke oke kemudian ya lanjut pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi ya pelayanannya kemudian penetapan sasaran oke kepala yang menggunakan data risk SDAS pemeriksaan kesehatan jiwa melibati pemeriksaan status mental dan wawancara harusnya kan wawancara dan pemeriksaan status mental gitu ya kemudian PF psikiatri kan itu edukasi dan melakukan rujukan jika perlu oke edukasi kepatuhan minum obat ya lanjut ya lanjut nah sekarang tuberkulosis media KIE reagen Zil Nelson TB kemudian masker jenis rumah tangga dan masker M95 kemudian pot dahak kaca slide buat pemeriksaannya tadi ya emersi oil etel alkohol catred tes cepat molekular ya harusnya kalau bisa sudah ada TCM gitu ya kemudian formulir pencatatan dan pelaporan kemudian peduman atau standar operasional prosedur harus ada SOP TB-nya kemudian dokter perawat nah ini laboratorium kemudian ronsen dan tenaga kesehatan masyarakat karena kan dia berhubungan sama penyakit TB-nya kemudian penata ronsen aja cukup penata ronsen kemudian non-medisnya kadar ya pemeriksaan klinis kegiatannya terus apa lagi pemeriksaan penunjang edukasi dan tujukan oke kemudian pelayanan TB meliputi apa tuh pemeriksaan klinis pemeriksaan penunjang edukasi oke minimal edukasi ya TB-nya dilakukan minimal satu kali dalam setahun oh terduga ya pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan atau bakteriologis dan atau radiologis oke edukasi berlaku berisiko dan penjagaan penuh lahiran kemudian melakukan perujukan oke TB sudah kemudian yang terakhir HIV kayaknya ya nah kemudian HIV HIV barangnya media KIE kemudian tes cepat HIV atau RDT pertama kemudian bahan habis pakai handspone alcohol swab lanset jarum oke ya ada tulis rekamedis oke tenaga kesehatannya dokter atau dokter sekolah sakit dalam atau dokter spesialis kulit-kulit lamin oke atau perawat bidan analis tadi ya kemudian tenaga kesehatan masyarakat ransom nggak ada ya nggak spesifik sih ya lab yang utama kan karena periksa rapid ya oke kemudian penampingan penjangkauan ya ya pelayanan HIV ini minimal edukasi dan screening ya kemudian orang yang yang risiko terinfeksi oh ini ada di sini ya ternyata ibu hamil pasien TB pasien IMF penjajah seks lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki lelaki suka lelaki ya LSL transgender atau waria pengguna narsak oke kemudian warga binaan pemasarakatan oke kemudian edukasi screening tes cepat minimal satu tahun bagi yang berisiko ya kemudian melakukan rujukan oke ada lagi nggak terus 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 oke oke tahapan monitor evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM apa nih pengumpulan data perhitungan kebutuhan kemudian perhitungan kebutuhan pemenuhan dasar kemudian penyusunan rencana pemenuhan pelaksanaan monitoring dan evaluasi oke puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minima dan kesehatan dan wilayah kerjanya oke yang nomor dua tadi apa itu dinas kesehatan kebupatan bertanggung jawab pelaksanaan evaluasi bidang kesehatan di kabupatan kemudian kesehatan provinsi oke ya lanjut pelaporan penerapannya termasuk dalam materi muatan laporan oke materinya hasil penetapan SPM kendalanya dan ketersediaan anggaran dan penerapan SPM oke lanjut habis oke pemindahan pengawasan oke sudah cukup lah ya oke kita coba lihat soal-soalnya ya alhamdulillah selesai ya oke lanjut 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 nah oh bukan lanjut lanjut dulu oke ini yang puskesmas ya oke lanjut lanjut nah itu apa tadi nah pemeriksaan untuk deteksi dini deteksi dini kanker payudara yang dilakukan dokter pasir kesehatan dikena dengan istilah sadanis pemeriksaan payudara klinis gitu ya ini dilakukan oleh dokter di pasir kesehatan kalau di rumah itu sadari ya kalau di rumah sadari oke lanjut ini apa nih pelayan kesehatan ini menggerakkan objek kesehatan oh iya ini puskesmas kemudian oh iya oke terus oke masih nah ini ya dalam STM kesehatan kota terdapat pemberian tetek bagi ibu hamil fungsi pemberiannya adalah mencegah tetanus pada ibu dan bayi saat persalinan ya betul kemudian PMK nomor 4 tahun 2019 penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada primitif dan propontif sementara program JKN berfokus pada berarti apa kuratif rehabilitatif peningkatan kesehatan peningkatan kesehatan kayaknya atau apa iya kuratif rehabilitatif oke deh kemudian lanjut nah peraksanaan screening kesehatan kecuali ini pada usia pendidikan dasar ya gizi tanda pita gigi mulut pendengaran penilaian kesehatan reproduksi semua benar ini semua penilaian ketajaman dan pendengaran juga ya reproduksi tapi itu di usia produktif ya kalau yang reproduksi eh tapi tadi yang ada tambahannya ada juga ya penilaian kesehatan reproduksi iya iya juga ada oke lewatin aja ya berdasarkan standar yang berisiko ini ya transgender infeksi menunggu tibia hamil nafsa pengundi lapas rutin transmusi darah oke soalnya yang gini aja lah ya itu apa itu jawabannya apabila SPM tidak terpenuhi ya maka pemerintah akan diberikan sanksi administrasi kepada kepala daerah berupa ini diberhentikan sementara 3 bulan ya di peraturan mana ya ini ya oke lanjut kemudian wah Tina Nabila ini standar pelayanan minimal pada tingkat provinsi kecuali pelayanan kesehatan yang mengalami kendala biaya yaitu ya berarti C oke lanjut pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB pada standar jumlah kecuali oh ya kalau KLB kan APD obat-obatan alat pemeriksaan fisik spesimen sampai biologis makanan tambahan formulir makanan tambahan ada ya di KLB oh ya betul makanan tambahan berarti ya jawabannya makanan tambahan dia masuknya di bencana betul lanjut tim gerak cepat kecuali dokter perawat laboratorium penyuluh tenaga kesehatan bidang epidemiologi oke berarti yang gak ada penyuluh ya karena kan ini lebih dominan untuk mengetahui apa penyebab KLB-nya gitu ya karena penyuluhnya nanti yang lain oke lanjut oh oh perawat ya oh ya 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 gerak cepat ya oh tim penyuluh juga masuk juga ya oke lanjut oh iya promosi kesehatan ya kemudian nomor 4 tahun 2019 siapakah saja yang dimaksud oke oh yang melakukan pelayanan minimal ya pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kebupaten oke betul lanjut ini apa nih ini apa nih pelayanan standar SPM daerah berisifat promotif yang penting mencakup kecuali oh iya ini tadi ya peningkatan kesehatan itu kan promosi kesehatan specific protection tadi ya oke oke lanjut SPM bidang kesehatan yang tidak diberlakukan pada cakupan kabupaten kota bipertensi berat TB bipertensi DM usia produktif PPOK ya PPOK ya udah ada semua sih ini yang kerasa-asal yang ini ya kemudian standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan meliputi kecuali standar teknis ya kualitas pendidik pendidik juknis alokasi dana pemenuhan sarana kok alokasi dana yang benar alokasi dana kecualinya ya harusnya sih bukan pendidik kali ya SDM kemudian yang bukan merupakan dokongan logistik kesehatan krisis kesehatan akibat bencana oke berarti kan obat-obatan iya makanan tambahan iya kelengkapan personal iya kebutuhan pakaian dan logistik sejenis iya pakaian pendukung kesehatan iya juga ya makanan untuk bayi dan anak mana sih yang benar yang mana nih kebutuhan kebutuhan pakaian dan logistik sejenis oke pakaian ada juga sih sebenarnya personal apa tadi personal hygiene iya gak termasuk ya pakaian ya oke kemudian yang ini yang berjaga 24 jam dokter bidan perawat kecuali apotekar gak 24 jam ya dokter bidan perawat aja kan kemudian tenaga kesehatan yang dapat dikirim nanti penanggulangan bencana kecuali oh ya ini yang kecuali ya kayak administrasi kesehatan ya lanjut nah ini yang dinyatakan KLB provinsi ya yang benar apa Pemda Kota mengajukan bantuan penanggulangan masi karena tidak mampu menanggulannya sendiri dan tidak memiliki hubungan epidemiologi oke ya 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 oke lanjut yang tadi tiga ya sudah menyebar kemungkinan menyebar atau kabupatannya tidak mampu kemudian fungsi dari vaksin TD ya sudah lanjut fungsi KIA baik untuk ibu hamil atau melahirkan maupun bayi baru lahir mencatat kesehatan ibu dan anak sampai usia enam tahun ya enam tahun ya enam tahun ya ternyata KIA enggak lima tahun ya ibu hamil ya empat kali tadi ya dua kali pada trimester pertam yang salah dua kali pada kecuali dua kali pada trimester pertama oke ya satu kali pada bulan oke kemudian yang enam jam kecuali counselingnya pemotongan tali pusat dan perawatan kemudian vitamin K HBO salep inisiasi menyusui dini ya yang bukan counseling ASI oke kemudian imunisasi lanjutan rube oh berikut ini manakah yang bukan termasuk oh ya yang bukan termasuk ya yang termasuk lanjutan kan DPT HIV hepatitis B sama campak rubella gitu ya oke deh kemudian screening kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar pemeriksaan kesehatan organ reproduksi bukan pemeriksaan sih tadi apa ya kata-katanya apa ya bukan pemeriksaan kayaknya di peraturannya itu apa ya penilaian ada gak sambil jalan oke lanjut kemudian kesehatan nansia jadi tekan kecuali berarti apa ya pemeriksaan organ dalam ya mental kognitif iya kemandirian iya gula darah dan perilaku berisiko iya tekanan darah TB dan BB iya betul kemudian Bartel Index ini berarti untuk kemandirian eh ya betul ya Bartel Index untuk kemandirian SDM TBC oh ya berarti dia dokter penata tenaga kesehatan masyarakat lab dan perawat ya betul yang bukan fisioterapi kemudian ini merupakan organ yang orang yang berisiko ya perawat dan bidan kecuali ya berikut ini yang bukan merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan SPM bidang kesehatan oleh Pemda pengumpulan data pengumpulan kebutuhan agresik perencanaan pelaksanaan ya peninjauan data kembali oke ini apa instansi menaka yang bertanggung monitoring dan evaluasi pelayanan minimal dalam kota pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal bidang kesehatan dan cakupan kebupaten kota ya berarti puskesmas ya oke lanjut ada berapa indikator Pemda kota ya berarti ada 12 oke ya cukup wah malam sekali ya ini terima kasih buat teman-teman mohon maaf malam ini terlambat semoga bermanfaat kita tutup ada ada diskusi gak ada cukup jelas ya terima kasih tetap membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ina nasaudi uka ma'alam tanahu pada dudhu ilaina indah jadina ilai walatun sinai ya rabbal alamin ya Allah kami titipkan ilmu yang kau berikan kepada kami kembalikanlah kepada kami jika membutuhkannya dan janganlah kau menjadikan kami melupakannya kemudian baca kiparatul majlis subhanakullah ma'abihamdika syadwal ilai dan anta astagfirullah wa atubu ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan jika ini penting dan bermanfaat bagi teman-teman silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman dapat informasi jika ada video yang baru jika ini bermanfaat silahkan berikan like-nya dan kalau ada diskusi atau pertanyaan silahkan tulis di komen-komentar terima kasih selamat menikmati